Hello, welcome back to my channel Maaf ya, ini kacanya kayaknya ganggu banget Tapi aku perlu sekali kaca ini disini Jadi ampun Seperti judulnya, kali ini gue mau melanjutkan Review produknya Wardah yang instaperfect lagi Karena ini kayak mereka ngeluncurin produk baru lagi Kayak semacam gelombang kedua gitu Dulu gue udah pernah bikin videonya Yang seri pertama, bukan seri pertama Produk pertama yang mereka luncurkan Jadi waktu itu ada 3 produk, kalo gak salah Ada blush on, ada cushion, sama ada Gue lupa Oh, si liquid lipsticknya Nanti videonya gue link di description box Kalo lo mau liat, cuma sekarang, bukan sekarang sih Kayak mungkin sekitar 1-2 bulan yang lalu Mereka nge-launching gelombang keduanya Jadi kayak produk-produk baru lagi masih di seri Instaperfect, jadi kayak ada eyeliner Ada eyeshadow, dan lain-lain Gue sebenernya udah mau bikin video ini dari lama Cuma melihat video yang pertama Banyak banget yang nonton, jadi aku takut Seperti biasa, makin banyak yang nonton, aku makin kicep Jadi gue takut kalo gue posting ini Pas mereka baru launching juga, ntar banyak lagi yang nonton Aku ngeri, jadi gue nunggu sampe udah agak Mereda gitu, emosi kalian Baru gue posting videonya Jangan ditiru ya, kalo lo mau menjadi youtuber yang sukses Jangan tiru gue, sama sekali Please, kacau banget hidup gue, tidak ada ambisinya Lo harus tau apa yang lagi hype, apa yang lagi ngetrend Lo harus bikin video tentang itu Lo harus cari apa yang viral, biar banyak yang nonton If that's what you want Gue udah pake cushionnya, biar gak buang-buang waktu aja Karena itu juga udah gue bikin reviewnya kan Yang pertama kemarin, dan sekarang lanjut aja Ke salah satu produk terbarunya, yaitu Si eyebrow-nya namanya adalah Genius Twist Matic Contour Brow Brushed Warnanya deep grey Ada yang warna coklat sama yang warna deep grey ini Sebenernya pas gue dateng ke acaranya Kita dikasih produknya kan, gue dapet yang warna coklat And it's too red for me If you know me, gue gak gitu suka alis Yang warnanya agak coklat kemerahan gitu Gue lebih suka abu-abu atau hitam aja sekalian Jadi ini gue beli online, gue beli di Shopee Tentunya, masih anak Shopee Kita tes aja sekalian warnanya Semoga, oh iya cakep kok Gak yang beneran abu-abu doang gitu Gak kayak hitam doang Masih ada coklatnya sedikit Dan dia gak terlalu creamy Dan di ujung satunya ada spoolie-nya Jadi gue rapiin dulu alis gue yang seuprit ini Jadi ini gue pake aja langsung Tanpa penyaringan Sebenernya sih bentuknya yang kayak teardrop gini Yang kayak segitiga gitu tuh Sebenernya it's not my favorite Gue lebih suka pensil alis yang bentuknya super kecil aja gitu Alisnya udah jadi, gue gak sanggup ngerekamnya Karena lama banget, ini setengah jam Ada kali gue bolak-balik Aku sudah emosi, aku sudah tidak peduli lagi Biarpun mereka tidak sama ya Buat kalian yang jago banget pake pensil alis yang segitiga kayak begini ya Menurut gue, lu adalah jenius lu pada Kalian harus dimuseumkan Because I really prefer the tiny one Atau mendingan yang kayak brow pomade aja bentuknya Jadi gue bisa bikin pake brush Gue gak tau kenapa gue agak kurang berbakat Pake yang bentuknya segitiga kayak gini Mungkin karena gue cuma warga Indonesia yang dongo Yang harus dibuang ke waduk aja gitu Pokoknya yang jenius dimuseumkan Dan yang dongo dibuang ke waduk Kayak gitu kira-kira rencana gue Kalo gue jadi presiden Aduh Gak peduli-gak peduli Tapi masih dibenerin juga Perempuan memang sudah bisa dimengerti Abis itu lanjut ke eyeshadow-nya I'm very excited about this Gue belum nyobain sama sekali Gak bisa dibuka Bisa Packagingnya tentunya masih kayak gini Rose gold cakep buds gitu Dan dalamnya juga ada kaca Ya kecongkel sedikit Oh my god Kukunya sih panjang banget Kayak jenglot Suhailah Waduh Tapi aku suka gini Warnanya kayak gini Cakep ya Cakep buds gak sih Kayak warna-warna netral gitu Cuma you still get a pop of color Kayak ada ungu Ini ungu kan Apakah ini ungu Kayaknya ini ungu tua Dan ini hijau tua gitu Dan warna kaki I think I'm gonna use this one Tapi ya kalo buat gue Ini sih kurang berwarna Karena kalian mungkin sudah tau Ya aku suka warna-warna Horror kayak setan gitu Jadi ini kayak terlalu muted Dan terlalu mati gitu Ibaratnya warnanya But I don't know Sometimes di paletnya Kayak kurang menarik Tapi begitu dipake Jadinya cakep Jadi kita coba saja Lo juga dapet brush Dual ended gitu Ada dua sisi Yang satu agak pipih Dan yang satu Kayak buat blending Tapi kecil banget I What are you gonna use this for? Aku agak bingung Jadi kita tidak usah Pake ini ya Pertama gue pake warna Yang paling ujung ini Kayak warna kulit Warna terang gitu Tapi matte Gue agak mempunyai C Agak mempunyai apa coba? Mempunyai teknik baru Bukan gue yang menemukan tentunya Kayak gue liat dari Wayne Goss Atau siapa Aku Lally Pokoknya dia kayak Suka diisi dulu Kelopaknya Pake eyeshadow Yang warna netral Kayak warna kulit You can use powder as well Intinya sih Buat nge-set Kelopaknya aja Biasanya masih agak berminyak Atau apa Jadi biar lebih matte Dan lebih gampang Nge-blend eyeshadow Yang akan gue taro selanjutnya Lalu masih pake brush yang sama Karena gue males Gue cuma mau ngisi Crease-nya Lipatan matanya Biar agak lebih gelap aja Biar lebih ada dimensinya Ini sepertinya lumayan bagus kok Warnanya keluar Dan di-blendnya juga gampang Sebenernya sih ini kayak gini Menurut gue udah cakep banget I could go out like this Kalo gue lagi males pake eyeshadow Kayak biasanya cuma gue kasih warna Di crease-nya doang Abis itu udah Aku males Tapi tentunya gue masih akan mencoba Warna lain Gue mau coba si warna kaki ini Tuh kan dia cakep kok Eyeshadownya Pigmentasinya gak heboh banget ya Gak yang super bagus gitu Tapi gue juga sudah menduga Akan seperti itu Mungkin karena harganya juga Gak mahal-mahal amat Buat bawah mata Gue mau kasih warna yang ini lagi Tentunya Si warna olive green Atau kaki ini Sumpahnya gue suka banget Warna ini parah Gue udah lama juga Kayaknya gak pake eyeshadow Yang cool tone gitu So this is kind of Gue agak kangen gitu Sekarang gue bingung Mau gue kasih warna yang agak terang Apa gak di kelopaknya Because I really like how dark And kayak gak berisik gitu Warnanya Tapi yaudah gue coba aja Gue kasih sedikit Eh bentar Gue tunjukkan dulu Gue pake warna yang gold ini Dicampur sama yang agak bronze Tapi shimmer gitu Tuh kan Cakep Buat gue sih cakep So this is just gonna add an extra dimension Cuma gak mengganggu cool tone-nya gitu Lanjut Weh mau pake warna Ini hitam bukan sih Wardah Apakah ini hitam? Aku bingung Karena ini kayak abu-abu gitu Kurang-kurang gelap Tapi ini warna yang paling gelap disini Jadi ya sudahlah Atas dan bawah Again untuk menambah dimensi Suara gue bindeng banget gak sih? Gue udah pusing banget nih Kayaknya gue udah Sakit Kemarin tuh panas Demam gitu Kayak anak teka banget gak? Pokoknya sakit gak penting gitu Tapi udah sembuh Tapi ingusnya tuh kayak masih Ini tuh berasa ingus Banyak banget disini Kagak bisa keluar Aku bingung Apakah aku akan mati Karena ingus? Eh sadenya udah Gue gak tau sih Mungkin nanti masih akan gue tambahin lagi But so far I'm really liking this Jadi mungkin akan gue diemin Sampai sini aja Gue gak menyangka Gue akan sesuka ini sih Sama hasilnya Pigmentasi Seperti yang gue bilang Lumayan Dan kayak di blendnya Enak banget I was not expecting that Jadi di blendnya Jauh lebih enak Daripada yang gue duga Falloutnya juga gak banyak Dan buat kalian yang suka Warna-warna kayak gini You might like this one Ini tuh looknya Kayak masih horror Cuma gak terlalu horror Kayak orang sakit Kayak eyeshadow merah gue Biasanya gitu Cuma Enough to make people stay away Kayak gak ada yang berani mendekat gitu That's what I want Kayak matanya seolah-olah Udah berkata Please stay away from me Gitu Ini akan gue namakan introvert atau loner look Cee Jadi buat yang unsauce You could give this a try Cee So asik banget Mari ngono Wardah juga ngeluarin dua eyeliner Yang pertama kayak liquid gini Bentuknya yang kayak speedo Dan yang satu lagi Yang akan gue pake adalah Yang kayak crayon gitu Retractable yang diputer Gue emang jarang banget pake liquid liner Cuma ini pas gue coba Memang gue agak kurang tertarik Karena Dia kayak abu-abu menurut gue Bukan hitam yang super jet black gitu Jadi warnanya masih agak tanggung Finishnya gue gak masalah Cuma warnanya yang gue kurang suka Kayaknya agak kurang hitam aja gitu Eh alah gue belum bilang namanya ya dari tadi Sungguh kebahlulan yang memukau Ini adalah Hyperjetic Precise black liner Hyperjetic mungkin adalah kepanjangan dari Eh singkatan dari Hyper dan Energetic Mungkin dia adalah adeknya hypoallergenic Dan anaknya hypopotamus Cee Gak lucu suhailah Mati aja deh Mendingan Nah liner yang akan gue pakai adalah Yang bentuknya crayon seperti ini Dia diputar Jadi tidak perlu diraut Dan di belakangnya ada Kayak semacam sponsnya gitu Buat blending Which I never really use Gue tidak pernah paham ini fungsinya apa Sebenernya Ngeblend juga kagak Tapi ya terserah yang punyanya aja Ini gue swatch dulu Ini creamy parah Biarpun hitamnya Menurut gue Masih kurang hitam juga Karena banyak sekali Pencil liner lokal Yang udah jauh lebih hitam dari ini Jadi kenapa kamu wardah Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa sehitam itu? Tapi teksturnya sih enak banget So I'm just gonna use this on my waterline Dan gue diem dulu Biar gak kecolok Udah gue pakai di waterline Dan ini menguatkan statement gue Kalau dia warnanya memang kurang hitam Karena gak tau sih Ini kayak abu-abu Dan kayak kurang kelihatan aja gitu Lanjut Gue mau touch up Cushionnya aja deh dulu Ini udah hancur banget Ini udah kepake ya Tapi warnanya udah saking Menyatunya Jadi udah kayak satu warna Satu warna lagi gitu Terus udah abis Pantesan kagak keluar-keluar Eh masih ada Masih ada dikit Ha 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 Hacep aja dikit beb I still love this Ini masih salah satu cushion terenak Yang pernah gue coba Ini masih gue simpen di tas gue Ganti-gantian sama Pixi Tergantung gue mau pergi kemana Dan berapa lama Kemudian Aku tuh penasaran banget sama ini Aku tuh Dia tuh punya concealer Beb Namanya Quick Fix Cover Correct Concealer Setau gue ada dua warna Yang nomor satu Sama nomor dua Dan gue dapet yang Nomor 02 Namanya Beige Jadi ini yang paling gelap Yang mereka punya Ini diputer dulu Mungkin ini akan memakan Waktu agak lama Jadi Sabar ya Adik-adik Halo Halo Assalamualaikum Akhirnya keluar juga Lama banget Gila gue udah keburu menopos Wow Ini warnanya ternyata Cakep Bats Kayaknya ini Mungkin agak gelap Buat gue Gue kira ini akan terang banget Ternyata enggak Wardah Kamu pemilihan warnanya Canggih sekali Jadi mungkin Aku bisa pake Sama yang nomor satu juga gitu Mungkin dicampur Atau mungkin warna gue Yang nomor satu Aku tidak tau Tapi ini aku coba saja ya Eh gue demen banget nih warnanya Parah Parah Bats Kacau sih Ini Oh my god Oh my god Gue suka banget nih Coverage-nya sepertinya sih Nggak terlalu heboh Cuma ya Buat sehari-hari Kayak lo cuma mau nutupin Dark circles-nya doang Ini warnanya epic banget Cakep Bats Gue mau coba buat nutupin Bekas jerawat Bisa Beb Bisa banget Beb ya Tuhan Baiklah I love this Absolutely love this Kayaknya dari semua yang gue coba hari ini Ini yang paling gue suka Parah Cakep Bats Warnanya bagus banget Dan kalau warnanya kayak gini tuh Gue jadi bisa pake Buat Buat nutupin bekas jerawat juga Karena warnanya nggak super terang Buat highlight gitu loh Dan packagingnya nggak makan tempat gini So I love this Karena selama ini yang warnanya kayak gini tuh Gue punya Punya charlotte tilbury Tapi harganya kan kayak Mahal banget Aku malas ya Beli lagi Jadi sepertinya ini akan menggantikan Charlotte tilbury gue Di blendnya juga enak banget Dia nggak super creamy Cuma nggak super kaku juga gitu loh Enak nih Pokoknya pas banget Lanjut Gue mau coba powdernya Kayak kemarin belum ada bedeknya kan Iya Ini adalah semacam two way cake-nya gitu Powder foundation Namanya matte fit Yang gue pake Gue masih nggak tau sih Gue mau pake nomor 13 atau 12 ya 13 kayaknya terlalu gelap nggak sih So putih banget gue 12 yang kayak gini Oke Kita coba 13 dulu Kalau terlalu gelap Gue akan kasih yang nomor 12 Gitu aja Jangan dibikin ribet hidup ini Packagingnya masih cakep banget Rose gold gitu Dan ada sponsnya tentunya Jadi ini gue taro di bawah mata Ya Tuhan maaf banget Gue lupa banget Gue tuh tadi udah nyoba si primernya juga Sebelum gue pake cushionnya ya Dari awal Gue udah pake Si Porefect Porefection Skin Primer I'm so sorry I forgot to talk about this Packagingnya tentunya Masih cakep Dan dia kayak Kayak silikon gitu Warna kulit Agak orannya Agak beige gitu Dan kalo diratain Tentunya warnanya ilang Cuma I don't see anything special From this Kayak ya semacam Pore feeling Primer biasa aja Dia nyatu banget Sama kulit Dan hasilnya agak matte Gue nggak gitu Bisa bilang banyak sih Because I don't think I have huge problems With pores Kayak pori-pori gue tuh Nggak terlalu super gede Sampai gue harus bergantung Sama primer juga Jadi primer kayak gini tuh Buat gue lebih kayak Kalo misalnya ada event Dan gue perlu tampil yang agak Bener Agak decent gitu Baru biasanya gue kasih Pori-pori Baru biasanya gue kasih primer Itu pun cuma Di sekitar pipi Sini doang Karena biasanya Pori-pori yang agak gede Disitu doang But honestly I don't think It makes a huge difference Kayaknya masih ada Primer lain yang gue lebih suka Absolute Gue masih lebih suka Atau tentunya sih Smashbox kesukaan gue Kalo masalah lo pori-pori ya You might wanna try Tapi it's not bad But it's not my favorite Gitu aja intinya Kemudian yang terakhir Lah gue tuh lupa Gue belum pake bulu mata Dan mascara ya Bener ya Gue pake bulu mata Dan mascara dulu Oh my god Bahkan gue udah ngerjain mata Dua-duanya What is happening What is happening Little man Cie Zayn Salim Atau Suhaim Malik Cie Ada apa ini Kenapa gue kacau banget hari ini Kayak tidak sesuai Urutan biasanya gitu Mungkin ingus gue Udah terlalu banyak Udah sampe ke otak semua Jadi ngeblok pikiran gue Nah yang terakhir adalah Yang membuat gue Megap-megap Pas gue di acara launchingnya Karena ini bagus parah Packaging tentunya Masih canggih banget Ini adalah lipsticknya Namanya Mattitude Matte Stain Lipstick Yang gue suka banget Nomor 02 Namanya Noble Ada 5 warna Tapi ini pun ya Sejujurnya sih Sebenernya masih kurang Kurang pucet gitu Buat gue Warnanya kayak masih Terlalu gelap Kayak agak peach coklat gitu But among all 5 colors Kayaknya ini yang paling gue suka So I'm just gonna use this Ini teksturnya enak parah Enak banget Kayak mentega Warnanya juga nutup Dan hasilnya matte Cuma gak berasa kering sama sekali Karena dia lipstick biasa Bukan liquid lipstick Jadi jauh lebih ringan hasilnya I don't know about you But for me This is not nude enough Dan kayaknya sama kayak Liquid lipsticknya yang pertama itu Teksturnya bagus banget Cuma warnanya kurang banyak Yang nudenya Kurang ada yang pucetnya gitu loh Yang terang banget Jadi warnanya lebih kayak Yang agak gelap Dan lebih nyata Which is not really my thing Cuma teksturnya enak banget Jadi sekarang gue cuma menunggu Mereka mengeluarkan Warna-warna yang lebih banyak Jadi kalo digabungkan semuanya Sama video gue yang sebelumnya Dan sekarang Intinya semua produk Wardah Instaperfect Yang akan sangat-sangat gue rekomendasikan Adalah pertama Concealernya Kedua lipsticknya ini Selama lo suka warnanya Sama liquid lipstick Yang di video sebelumnya Itu juga enak banget Teksturnya dipakenya Kayak beneran gak berasa Pake lipstick Cuma again Warnanya juga Kurang ada yang nude Jadi lo pilih-pilih aja Warnanya Semoga lo ada yang cocok Karena teksturnya Luar biasa Dan gue masih suka banget Cushionnya Itu adalah dewanya Menurut gue Jadi buat yang belum pernah nyoba Instaperfect sama sekali Saran gue adalah Keempat produk itu tadi Kayak cushion Sama concealernya sih Sangat-sangat gue sarankan Kalo lo suka complexion Cuma kalo lo anak lipstick Ya lipsticknya yang mana aja Gak masalah kok Teksturnya canggih banget Bentar ya Gue gak merasa lipstick ini Kayak cocok sama Looknya Sama matanya Jadi aku mau ganti yang agak Agak-agak cool tone juga gitu Gue mau pake lip pencilnya MAC yang warna stone Ini beneran kayak Abu-abu gitu Gue pake di seluruh bibir Roh banget gak sih Tapi tenang Aku belum selesai Gue mau campur lagi Sama Ini lipsticknya Aku lupa VOV bukan sih Oh ada Ini VOV yang namanya Runway Multi Cushion Pen Jadi dia kayak warna nude gitu Gue suka banget sama ini Buat menetralisir Warna yang terlalu gelap Memang Jadi ujungnya kayak Cushion gitu Tinggal lo Teken Kayak Ball pen aja Terus tinggal di tap-tap aja Sedikit Diratain And that Is what I want Kayak Bagus banget gak sih Kalau lipsticknya pucat kayak gini Menurut gue sih Jadi kayak gak mengganggu gitu Warnanya tuh kayak tetep Cool tone Dan ini kayak cuma Bibirnya kayak hilang aja gitu It's not the focus Karena fokusnya emang gue mau di matanya Mungkin terlalu pucat For some people But I personally love this So that is it Semoga membantu Thank you so so much for watching And I'll see you guys in my next video Bye